Syirik terbagi menjadi dua bagian Ada syirik besar dan ada juga syirik kecil Ada pun syirik besar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kesyirikan Jika seseorang meninggal, mati dalam keadaan dia berbuat syirik besar Maka dia akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka Ada pun seseorang yang meninggal di atas syirik kecil Maka dia akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu Sesuai dengan kadar kesyirikannya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala angkat dia dari api neraka Terus kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan kehendaknya Jika seseorang bertawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syirik besar ataupun syirik kecil Maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima tawabannya Contoh syirik besar Semua ibadah, ibadah apapun yang diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah syirik besar Salat untuk selain Allah Sujud untuk selain Allah Berpuasa untuk selain Allah Dan juga haji untuk selain Allah Takut kepada selain Allah Sama dengan takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai selain Allah Sama dengan kecintaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mengelilingi tawaf, mengelilingi kuburan Meminta kepada penghuni kuburan Ini semuanya adalah contoh-contoh syirik besar Ada pun contoh syirik kecil Seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Seperti bersumpah dengan atas nama nabi Atau bersumpah atas nama wali Atau bersumpah atas nama hidupnya Atau bersumpah atas nama seseorang Di antara contoh syirik kecil Juga adalah perkataan Kalau bukan selain Allah Ini saya akan terjadi ini dan itu Seseorang yang mengucapkan Jika karena bukan Kalau bukan karena dia Ini saya akan terjadi Seperti ini dan seperti itu Salat dengan tujuan Mendapatkan pujian dari Dari manusia Ini adalah riha Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada empat tingkatan Ada dosa-dosa kecil Yang lebih besar dari itu adalah dosa-dosa besar Selanjutnya syirik kecil Dan lebih besar dari syirik kecil Ada yang namanya syirik besar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita semua dari dosa-dosa tersebut